Black Diamond Albino Harganya berapa? Ini harganya Rp 87 juta Oh my god guys, ini lucu banget guys Nih, 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 kecil Selamat pagi Sobat Savana Bahas tentang ikan hias emang gak ada habisnya ya Kali ini Airvan mau cari penghuni baru Super Mega Tanknya nih Kira-kira berhasil gak ya Airvan dapet ikannya cocok? Jawabannya ada di Savana Savana bersama Airvan Hakim Awo Savana Awo Avana Satu Ngapain sih lu ngintip-ngintip? Gue lagi gak mandi juga. Gue takcup. Kalau misalnya dirupa juga takcup. Ayo masuk, masuk, masuk. Kita lagi ada di Fluid. Selamat datang di Aqua Premier. Ini ikan-ikan produtor. Ini dunia gue banget. Selamat datang Mustafa. Nah, saya hari bersama Irfan. Aloo. Ada temen gue namanya Hendy. Zendy. Halo. Apa kabar? Sehat? Sehat. Hah, tadi saya lagi ngintip-ngintip itu. Kita bahas yang tadi kita intip dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Ini apa? Pucet, kasian, kayaknya dia sakit. Sakit, yuk dibawa aja deh, kasian dia tuh sakit. Jangan mas, waduh ini. Pucet, kayaknya tipes. Ini Black Diamond Hybrid Albino. Black Diamond Hybrid. Kawinan antara Black Diamond Pure dengan jenis yang lain. Bisa... Bisa Motorola, bisa Pearl, bisa Henley, macam-macam. Nah, kalau ini Albino-nya. Albino-nya. Ini yang Black Diamond yang tadi yang gede. Ini yang Pure. Ini ada dua. Ini yang Grade A Pure-nya. Di antara dua ini aku tahu mana yang lebih bagus. Coba ya, kita tunjuk bareng-bareng ya. Di antara dua ini, yang lebih bagus adalah satu, dua. Tak dulu, tak dulu. Satu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Karena yang ini tuh, si buletan-buletannya tuh lebih nyata putihnya. Kemudian lebih rapi. Rapi, rapi banget. Kalau ini ada yang bersak-bersak yang lainnya juga ya? Iya. Eh mau lihat gak bedanya jantan betina? Sakatnya gimana ya? Gak gitu kan? Bisa. Harusin lagi. Yang jantan ya? Yang jantan. Nih, jantan itu nih. Di sininya ada gininya tuh. Kan ini ada kupu-kupunya gitu. Nah di sininya ada satu, ting-ting, dua ini. Gini-gini. Nah ini, ini, ini. Nah ini yang tanda dia jantan. Nah kalau betina tuh, kupu-kupunya ada. Tapi tidak ada yang garis duanya gitu gak ada. Kalau yang hybrid? Hybrid, hybrid. Nah ini hybrid bukan? Hybrid itu sekarang juga di dunia pari. Hybrid itu ada dua. Ada hybrid yang lebih mahal dari pure, ada hybrid yang lebih murah dari pure. Kok bisa ada hybrid yang lebih mahal? Iya. Karena ini adalah salah satu contoh selective breeding. Jadi peternak-peternak itu awalnya mencoba meng-hybrid. Dipilih lagi untuk diambil spotnya yang besar, putih. Dipilih lagi, dipilih lagi. Dan ini udah F5, jadi udah keturunan kelima. Ini putihnya memang lebih banyak. Jadi bisa semakin banyak putihnya semakin mahal. Semakin banyak putihnya. Ini hybrid? Hybrid. Kalau yang hybrid yang biasa berapa? Hybrid biasa dari antara 2 juta atau 1,5 sampai 5 jutaan yang biasa. Oke. Tapi kalau yang sudah F5 seperti ini, yang putihnya banyak? Atau ekor di atas 20. Hah? Mas bisa dong mas? Tepuk itu, bukan. Uattan, bukan. упimu vesuakan ini. oweJo. Buong tidur. Saat도 link.